hai oke teman-teman sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya udah gitu aja selamat menonton mantap oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi itu ke teman-teman KPD mantap Oke ini malam pertama di tahun 2024 kita cari ular guys ya ini mah pedang kita nyari ular malam biasanya buah iya guys jadi ini kita malam mau coba cari-cari ini kita di kebun sawit memang kebunnya ada asfalnya asfal ini mungkin setengah kali ini gak tau ya jadi katanya orang di sini sering nampak kalau malam ular tuh sering lewat nah kita mau coba cari-cari tapi nanti Hai kameramen stay di belakang pakai center sama aku juga nanti mobil dibawa sama Bang Ifandi jadi nanti kita di belakang temen-temen ya sambil nyenter-nyenter nanti pelan-pelan aja jadi kita sambil nyari-nyari gitu Hai ketawa nemu yang lain ya Bismillah aja kita nggak nganggu cuma lewat minta aja testing lampu kalau ketemu yang nggak apa-apa nggak ketemu ya nggak apa-apa namanya juga awal tahun 2024 ya bukan akhir segalanya ya asik awal dari awal dari satu juta subscriber awal dari Insya Allah 2024 sejuta subscriber Riau satu DPR ya jangan amin dong kalau kalau presiden milih Ganjar sih kalau wakilnya milih si Gibran gimana tuh kita pelan-pelan aja karena kadang ular tuh di pinggir-pinggir jalan gini kadang kalau ada asfal ini ular tuh di tengah asfal karena asfalnya dia apa kalau malam tuh masih apa dia menyerap panas asfal temen-temen jadi kalau malam tuh asfal terpanas jadi ular tuh kadang suka berdiam di asfal ini kadang kalau malam temen-temen ya sekarang jam jam 10 loh jam 10 waktu-waktu yang pas banget untuk si kawan tuh luar Oke kita pelan-pelan aja let's go nyeri apa mas makling sawit itu iyaンヤalian ninja di sini ada ular keluar malem-malem temen-temen ya kita masih cari cari nanti salah senter ceritanya disini banyak ular kalau malam karena dekat sungai teman-teman ya sungai lagi banjir sungai lagi banjir jadi ular pada naik pokongnya takut Hai tuh tonton ya lihat hahaha dapat nampak-nampak suruh nanti ada yang lain Hai foto burung apa tuh burung malam ngerima sulit tuh efektor datang dunia kita dapet satu hop awas dia mau strike ya ya Hai jelas ya terang guys kita dapet satu deh woi backlight ya gitu atau gak usah? gak usah lata aja oh yes ya aduh baru juga sekitar 20 menit ada kali ya? ada setengah jam kita udah muter-muter lewat dia temen-temen ya disini kamu mau kemana? malam-malam? ini kita dapet warnanya apa nih? awas slow-slow man warnanya merah ya awas tuh jalan dia mau kemana nih ini temen-temen ya kita dapet ular apa? piton bronger semai atau ular sanca gendang atau sanca darah temen-temen ya wah ada lukanya guys mana? itu lehnya tuh lehnya tuh lehnya tuh lehnya oh iya nih kenapa tuh? gak tau berantem kan sama musang atau gimana kan? gak tau nih bukan bekas kukut tuh babi kan? enggak enggak piton sanca gerah atau sanca sanca apa? sanca bola temen-temen ya sanca bola tuh babi piton kalo ini apa ya lokalnya ya? ular gendang semua gendang ular bantal temen-temen ya nih kita dapet satu ukurannya satu meter lebih badannya perfect 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 alam temen-temen ya badannya perfect alam jadi emang ular gendang ini aktifnya sih sebenernya pada malam hari ya pada malam hari memang kalo malam suka sering keluar apalagi habis hujan ya ini lagi tadi juga habis hujan sini nih tanahnya masih agak basah dia sering keluar kalo malam juga suka melintas apalagi deket-deket perkebunan sawit temen-temen ya ada pesaturnya wuh mantap kali guys kayaknya ini gak usah banyak review kalo ini mah biarin aja kali ya udah biasa ya udah biasa sih oke temen-temen ya ini kita biarin aja lah lagian juga gitu cuma mau herping aja ngece-ngece jadi ular kita biarin aja karena emang populasi ini masih sangat banyak jadi kita biarin aja karena dia membantu kita membahasmi sama tikus di kebun sawit karena keliling kita ini kebun sawit oke temen-temen ya jadi ini ular kita biarin aja oke oke kita lanjut ke depan sana siapa tau kita bisa ketemu iphone 15 jatuh atau dompet orang jatuh kita ketemu oke yuk berangkat lagi yuk tepin aja dia situ bang 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 ada ular tu kan bang mana? wah itu guys itu guys ih haaa dapet lagi guys di jalan enam tunggu cepat 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 ini guys ya satu lagi mau nyeberang dia guys tunggu dulu mau kemana eh oh liat guys kita bersatu lagi badannya agak gemuk nih dibanding yang tadi kita dapat yang pertama sehat yang tadi kan luka kan kameraman coba zoom ke lehernya tuh ada lukanya mulus mulus dong badannya gemuk banget enak aja yang bilang ulur tadi ini karena karena ular kayak gini banyak temen-temen di sini ya udah menyebrang tuh wih ganteng kali guys ya jadi aspal ini panas eh situ dulu nanti kita review dulu kamu jadi ular tuh suka berdiam diri di berdiam diri di apa ya di aspal temen-temen ya jadi ular tuh suka berdiam diri di aspal aspal kalau malam temen-temen jadi karena memang aspal itu dia menyerap panas yang seperti yang bilang tadi temen-temen ya jadi makanya kadang-kadang ada di jalan lintas pun ular seperti ini sering ketabrak mobil karena melintas ada juga karena panas jadi berdiam diri situ dulu boy nanti dulu baru pergi nanti ya kita dapet satu lagi nih baru berapa ratus meter kita ya 300-an ada 300 meteran ya kurang lebih lah kita masih jauh lagi kesana nih aspalnya lewat satu lagi di tengah jalan ini berarti menandakan memang disini banyak temen-temen ya jumlah ular gendang ini banyak kalau untuk diriau banyak temen-temen apalagi kita nyari pas hujan wih enak banget nyari kalau pas hujan temen-temen ya cantik banget dia badannya tuh gemuk panjangnya tuh paling ya satu meter setengah tuh udah paling panjang terus kepalanya kecil banget temen-temen ya tapi dia bisa makan ayam ukuran sekilo bisa lah bisa masuk sekilo ukuran kepas ini tuh nih nyamuknya warnanya juga enggak orang-orang kali mas warnanya agak pucet nih apa ya orang ya enggak pucet orang-orang pucet gitu orang pucet temennya kepalanya agak hitam cantik banget guys eh tunggu dulu wuih dia mesti dulu badannya gemuk banget ya nih gigitannya sakit nih loh loncat dia nih kalau apa nyerang temen-temen ya ini karena malem jadi kayaknya ular kayak ular jina padahal kamu takut kena gigit aja udah lah biar aja tuh lihat tuh kita biarkan dia jalan pelan-pelan tuh meri jalannya ya cantik banget dia dari sana mau ke situ jadi ularnya kita biarkan saja dia ke sana sekarang sekarang kita lanjut lagi temen-temen oke oke kawan let's go aduh gurung hahaha kawan jengkel ini wop 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 ada satu lagi lihat guys celle bau kebanyakan ganti banyak berarti ya mas kalau mau nyari malam banyak guys bisa segoni kita mau pulang kalau kita ambil-ambil ini guys depannya capek juga sebenarnya dapat satu lagi jadi karena malam jadi Amar tuh males megang ular apalagi kok dia malamnya galak banget jadi makanya tadi Amar gak ada megang dibiarin gitu aja biar dia jalan biar teman-teman tuh tau ular tuh jalannya kayak mana apalagi yang ini kan ular ular gendang nih tuh jalannya dia hampir lurus gitu ya cantik banget ya warnanya tuh dia jalan jalan jalannya tuh unik makanya ular ini paling banyak dijumpain kalau untuk di riau itu di perkebunan sawit atau kebun garet karena suka melintas di jalan lintas teman-teman jalan lintas banyak kayak gini yang ketabrak mobil mati-mati mau kemana kamu guys cari makan ini ular ular ketiga di tahun 2024 ular ketiga di tahun 2024 teman-teman ya ini kita perdana nih cari ular malam-malam nih dapet 3 ekor 3 ekor ya masih baik emang ya kalau nyeri ular gini emang harus ada tau jam sama cuaca teman-teman ya pasti didapet ular gini mau kemana kamu ke situ tunggu lo woy tunggu woy woy dia mau pergi guys pekat oranye ya mas warnanya apa ya warnanya kena silap sih lebih gelap ya lebih gelap ini panjangnya 1,5 meter ada kali 1,5 meter 1,5 meter panjang ularnya memang dia bantet teman-teman ya cuma kalau melingkir tuh kecil kayaknya tapi kalau udah lurus lurus banget panjang ular ini jalan terus dia mau pergi cantik banget jadi buat ini amar amar dimajin ya dia gak bakal gigit kalau lewat samping amar kecuali amar pegang gigit ya jadi kalau amar diim aja dia gak banggit kalau dipegang baru gigit gak percaya amar pegang padanya ini amar pegang ya pasti langsung kencang padanya wah kan wah kan wah kan langsung kaget ular temen-temen ya langsung kaget dia guys nih jadi buat temen-temen ini namanya ular orang rokal orang rokal sini bilang ular gendang atau ular sowo bantal atau sowo kendang nama latinya piton brongers mai kalau untuk di Rio memang warnanya banyak ada yang kuning merah orange ada yang pucet gitu kalau di Sumatera Baru warnanya hitam sama di Kalimantan tapi beda nama kalau Kalimantan temen-temen ya nah ini ularnya mau pergi kayaknya kita sudah dapet tiga jadi yaudahlah ularnya ini kita biarin aja oke karena udah dapet tiga nanti kalau kita terus-terus lagi nanti takutnya dapet gini lagi bosan ya nonton ya temen-temen ya jadi yaudahlah kita biarin aja kita lepasin aja karena memang sini tempatnya masih ya gimana namanya kebun sawit luas banget ya dibanding hutan alam kalau untuk di Rio jadi cocok untuk habitat si ular ini oke temen-temen ya mungkin sekian video dari Amar malam ini malam pertama Amar berburu di tahun 2024 dapet tiga ya temen-temen ya oke waktunya ampar wamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap Amar pede dimari kebunan dada ular jangan lari